Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 16. Si manusia kerbau menyingkir gentar. Wang Lu Shok yang mendampingi Xiao Yang Bewe itu diam-diam berpikir, kiranya begini sederhana caranya menghadapi makhluk-makhluk gaib. Langsung diperintah saja dengan limpahan kuasa dari Yang Maha Kuasa. Tetapi setelah masuk dalam tubuh kembali, apakah masih bisa melakukan ini? Kemudian Xiao Yang Bewe dan Wang Lu Shok langsung memasuki rumah Nyonya Leong. Mereka menembus tembok begitu saja. Di dalam ruangan, nampak sudah ada belasan orang berkumpul, duduk melingkar. Di depan Nyonya Leong yang gemuk itu nampak ada benda pengundang arwah yaitu Jai Langkung, ditaruh lengkap dengan sesaji-sesajinya. Nyonya Leong sendiri nampak sedang duduk bersemedi. Teman-temannya adalah keluarga dari orang-orang yang belum lama kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dunia. Xiao Yang Bewe melihat ada Chiyok Yan Ling dan istrinya, juga ada keluarga Ibun Lai. Selain mereka juga ada peminat-peminat lain seperti Nyonya Giam dan beberapa orang lainnya. Yang tidak nampak batang hidungnya malahan orang-orang dari kalangan ajaran resmi seperti Lui Kong Sim, Akun dan sebagainya. Xiao Yang Bewe prihatin dan gusar melihat semuanya itu. Prihatin melihat manusia-manusia yang mengharapkan petunjuk-petunjuk kehidupan dari yang tidak semestinya, sampai-sampai ya ruah orang-orang mati hendak dimintai petunjuk. Sekaligus gusar melihat makhluk-makhluk gaib yang memanfaatkan keingin tawan manusia itu untuk menyesatkan. Xiao Yang Bewe jadi ingat kisah leluhur pertama umat manusia yang begitu menginginkan untuk tahu segala yang tersembunyi, sehingga melupakan anugerah penciptanya dan terjebak dalam perangkap seng cikal bakal kejahatan. Dalam ruangan itu juga ada makhluk-makhluk lain selain manusia, namun tak terlihat oleh manusia-manusia di situ. Tetapi makhluk-makhluk, bukan manusia agaknya bisa saling melihat dengan Xiao Yang Bewe serta Wang Lu Siok. Makhluk-makhluk itu menatap Xiao Yang Bewe dengan gusar, dan Xiao Yang Bewe pun menatap mereka dengan gusar pula. Dua jenis makhluk yang sudah ditakdirkan menjadi musuh bebu yutan selama ribuan tahun? Kau tidak diundang oleh nyonya rumah di sini geram suatu makhluk berwajah serem kepada Xiao Yang Bewe. Xiao Yang Bewe menjawab tajam, dan kau diundang karena lebih dulu menipu nyonya rumah, memperkenalkan diri kalian sebagai penolong, padahal kalian adalah penipu, pembunuh dan pembinasa. Itu bukan urusanmu. Sekarang urusanku. Tidak boleh ada penipuan sedikitpun. Ku bawa wewenang dan kuasa yang maha kuasa untuk menerapkan hukuman-hukumannya terhadap kalian. Wang Lu Siok diam-diam menganggap Xiao Yang Bewe ini kelewat nekat juga, membuat gusar para tentara langit. Makhluk seram itu menggeram, kau gila. Kau mencampuri urusan ini tanpa diundang. Kehadiran kami di sini lebih syah dari kehadiranmu. Kehadiran kami sesuai dengan kehendaknya nyonya liong. Sahut Xiao Yang Bewe, nyonya liong pasti tidak berkehendak untuk dibohongi, sedang kalian pasti akan membohonginya dan juga membohongi orang-orang di sini. Kebohongan itu yang akan ku cegah, demi kehendak sejati nyonya liong. Mahluk-mahluk itu gusar namun tak berdaya. Sudah tentu orang-orang di ruangan itu tak mendengar percakapan Xiao Yang Bewe dengan mahluk-mahluk itu, sebab itulah percakapan di alam gaib. Sementara itu terlihat nyonya liong mengakhiri semedinya, dan berkata kepada orang-orang di ruangan itu, seperti yang ku katakan kepada kalian, beberapa malam yang lalu aku berhasil menghubungi arwah orang-orang yang kalian cintai, yang sudah meninggal dunia, bahkan aku berbicara dengan mereka, dan ketika ku sampaikan kepada mereka tentang betapa kalian merasa kehilangan, arwah-arwah keluarga kalian itu pun merasa terharu. Tanda petik. Beberapa hadirin pun ketularan terharu dan mengusap meti mereka. Nyonya Chok Yan Lim yang kehilangan putrinya, Akoan, bahkan sesenggutkan, namun ditahan-tahan karena tidak mau mengganggu acara. Di alam gaib, Xiao Yang Bewe menatap tajam ke arah mahluk roh di depannya, sehingga mahluk itu dengan agak bugup buru-buru menjelaskan, bukan aku yang menyamar sebagai arwah anggota-anggota keluarga orang-orang ini, beberapa malam yang lalu. Xiao Yang Bewe berkata, dengan muwenang dan kuasa yang dilimpahkan kepadaku, keputusan siapa yang sudah menyamar sebagai anggota? Anggota keluarga yang meninggal dari orang-orang ini, beberapa malam yang lalu, mereka digiling lembut sampai seperti dedak dan dihamburkan dengan angin ke seluruh bumi sampai ribuan tahun tubuh mereka tak dapat bersatu kembali. Ada beberapa mahluk gaib di dalam dan di luar ruangan itu yang tiba-tiba menjerit ketakutan sebelum wujud mereka lenyap seperti disedot ke dalam ketiadaan. Mahluk-mahluk gaib yang masih ada menampakkan wajah ketakutan. Xiao Yang Bewe berkata gagah, demi mahluk jenisku, yaitu manusia, yang kukasihi, aku takkan ragu bertindak sekejam-kejamnya kepada mahluk-mahluk sejenis kalian yang mencoba menyimpangkan umat manusia dari anugerah agung itu. Cobalah membantah kata-kataku kalau kau berani. Sementara itu Nyonya Leong berkata pula, saudara-saudaraku, lalu dalam perjumpaan gaib itu kemohon mereka mau menghubungi anak keluarga yang masih di bumi, ternyata mereka bersedia, dan inilah harinya. Sebentar lagi mereka akan datang mengisi jalankung itu. Nyonya Leong kemudian bersuara memohon arwah-arwah keluarga untuk masuk ke lampion berbentuk orang-orangan yang bermaksud menumpang arwah itu. Di bagian dada dari patung kertas berkerangka bambu itu dipasangi sepotong arang diikatkan pada sepotong bambu, supaya arwah itu bisa menuliskan pesannya di sebuah kertas yang dilekatkan ke sehelai papan. Nyonya Leong lalu minta dua orang hadirin memegangi jalankungnya dan satu orang memegangi kertas tulis berlandasan papan di depannya. Di alam yang tak terlihat, mahluk-mahluk gaib menatap siow yang bewe dengan ragu. Mantra yang dilantunkan mereka sudah memanggil mereka, namun mereka gentar kepada siow yang bewe. Siow yang bewe memerintah tegas, jawab dia, dan nyatakan dirimu sebenarnya. Setiap kebohongan akan kuhukum seberat-beratnya. Si mahluk berwujud setengah manusia setengah kerbau yang mengaku Dewa Penguasa Padang Belantara itu nampak sangat tenggan, namun ia masuk juga ke dalam boneka kertas itu. Dua orang yang memegangi boneka kertas itu dapat merasakan bonekanya tambah berat, kemudian mulai bergerak-gerak. Arang yang diikatkan itu membentuk huruf-huruf di kertas yang dipegangi di depannya. Sementara siow yang bewe dengan garang mengawasi si penulis gaib itu dari alam yang sama dengan si penulis namun dari kedudukan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih berkuasa, menindas dan menekan mahluk gaib yang memasuki jai langkung itu agar menuliskan yang sebenarnya. Setelah tulisan di kertas itu selesai dan dibaca, gemparlah orang-orang yang berkumpul di rumah nyonya liong itu. Sebab inilah tulisannya. Akulah mahluk yang mendurhaka kepada penciptaku dan sudah dibuang dari langit ketiga, aku bukan penolong dan pemberi, begitu juga teman-temanku, tetapi kami ini pencuri, pembunuh dan pembinasa umat manusia. Kami yang menyamar sebagai arwah-arwah keluarga kalian, agar kalian tersesat dan terbiasa minta petunjuk arwah maka dapat kami tuntun untuk disesatkan. Nyonya liong, bagaimana ini? Kami sudah menunggu dua hari untuk bisa mengadakan kontak dengan anak kami, Ibon Lai, protes sepasang suami istri setengah bayah, orang tua Ibon Lai yang dulu dibunuh gerombolan Benghek HOU. Kami juga sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk menyediakan syarat-syarat yang kau sebutkan. Tanda petik, Nyonya liong masih kebingungan hendak menjawab bagaimana, Nyonya cok sudah memprotes pula, bagaimana kontak dengan arwah anakku yang kau janjikan? Bagaimana aku bisa mengetahui keperluan-keperluannya di alam baka dan menyediakannya dari bumi? Oh, anakku yang malang. Tanda petik, Nyonya liong, jangan-jangan kau mengkorupsi sesajennya? Hujan protes itu membingungkan Nyonya liong. Ia lalu bertanya ke arah boneka kertas, Hi, jangan main-main. Aku benar-benar sudah bertemu arwah keluarga-keluarga orang-orang ini, dan mereka sudah berjanji. Di bawah tekanan si Yoh yang BWE, makhluk dalam boneka kertas itu menjawab, kamilah yang menyamar sebagai arwah keluarga-keluarga kalian. Teman-teman kami yang menyamar itu sudah dihukum. Nyonya liong gusar karena ambisinya untuk menjadi seorang medium terkenal yang bisa mendatangkan banyak uang itu sekarang buyarlah. Mana bisa menimbulkan kepercayaan orang kalau kontaknya dengan dunia gaib bisa menimbulkan salah sambung yang parah seperti ini. Tetapi Nyonya liong juga tidak berani menghadapi secara langsung kepada makhluk yang berada dalam boneka kertas itu. Ia cuma mengancam, akan kulaporkan kepada guru Lui agar dia mengundang dewa untuk menghukum. Si Yoh yang BWE dan Wang Lu Siok pun meninggalkan tempat itu tanpa terlihat, namun mereka meninggalkan ancaman kepada makhluk-makhluk gaib di dalam dan di sekitar rumah Nyonya liong, takkan ada penyesatan lagi kepada orang-orang itu. Pelanggaran sesedikit apapun akan menghasilkan hukuman yang berat. Si Yoh yang BWE kemudian berkata kepada Wang Lu Siok, tiba saatnya kita akhiri tamasya kita dan kembali ke kemahfana kita. Wang Lu Siok tahu yang dimaksud kemahfana ialah raga yang ada dalam sel sempit itu. Wang Lu Siok jadi khawatir, akui, kalau kita sudah menjadi orang biasa lagi, tak bisa lagi melihat apa-apa di dunia gaib. Bukankah kita jadi seperti orang-orang buta di hadapan musuh-musuh sejati umat manusia itu, kita akan jadi makanan empuk. Paman Wang, belajarlah untuk melangkah tanpa dipimpin matu, tetapi dipimpin hati. Kalau kita terus berjalan dalam sabdanya, kita tetap sama meleknya dan sama ampuhnya dengan ketika mengalami anugerah semacam ini. Kita harus tetap percaya bahwa saat kita mengucapkan perintah melarang atau mengijankan sesuatu di dunia gaib. Perintah kita dilaksanakan, biarpun kita tidak melihatnya dengan matu jasmaniah kita. Tetapi, kalau aku kembali ke tubuhku, persediaan tulang-tulangku yang amat menyakitkan itu apakan akan terasa kembali? Tidak. Rasa sakit itu akan lenyap. Di rumah Pangsebun, Hotong merasa seperti seorang musafir yang kehasan di padang belantara, tiba-tiba menemukan air berlimpah-limpah, ketika mendengar jawaban-jawaban Liu Yook atas segala pertanyaannya. Begitu pula Pangsebun sekeluarga dan tabib kian. Cahaya yang sejati benar-benar sudah datang di Sengtin, kata Pangsebun penuh syukur. Tidak seperti pertolongan palsu yang dibawa oleh si penipu Wang Lu Syok itu. Liu Yook leleng-geleng kepala mendengar perkataan Pangsebun itu, Wang Lu Syok itu orang baik, namun ia sendiri juga tertipu. Iya. Belajar ajaran-ajaran sektepek, goknya dan ilmu-ilmu gaibnya yang diharapkan akan menjadi modalnya untuk menegakkan kebajikan di muka bumi. Dia tertipu. Tetapi sekarang ini dia sudah bebas. Dari mana saudara Liu tahu karena diberitahu? Cutong lieng berhenti bertanya, sebab kalau Liu Yook sudah menjawab begitu maka urusannya adalah hati nurani. Kemudian Hotong lah yang bertanya, Saudara Liu, bagaimana caranya membebaskan Sengtin? Liu Yook meraih sebuah apel yang disuguhkan oleh Pangsebun di atas meja, lalu menggenggam apel itu sambil bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, kalau kalian mau merebut apel itu dari tanganku, bagaimana caranya? Begini, Sahut Hotong sambil mencengkeram apel di tangan Liu Yook itu dan hendak merebutnya secara kekerasan, tetapi Liu Yook memperkuat kegenggamannya sehingga apel itu pun hancur. Sebagian di tangan Hotong, sebagian di tangan Liu Yook. Apel ini hancur karena direbut dengan kekerasan, kata Liu Yook. Tetapi aku dapat sebagian kata Hotong. Benar, Saudara Ho, tetapi yang akan kita perebutkan di Sengtin ini bukan buah apel, melainkan jiwa orang-orang Sengtin. Itu yang akan kita bebaskan sama sekali dari kekuatan-kekuatan yang mencengkeram mereka. Apakah kau mau jiwa orang-orang Sengtin hanya berhasil direbut sebagian dan dalam keadaan remuk seperti apel ini? Bagaimana caranya Pangsebun bertanya karena Hotong membungkam hantam yang mencengkeramnya sampai melepaskan yang dicengkeramnya. Tetapi, yang mencengkeramnya kan tidak terlihat? Bagaimana menghantamnya? Dan bagaimana kalau mahluk-mahluk gaib itu balik menyerang kita? Kita bisa celaka. Jangan khawatir, kalian akan kewajari. Ketika itulah di luar pintu ada suara ribut-ribut, seorang pembantu Pangsebun tergopoh masuk. Tuan, beberapa orang ingin menjumpai Tuan. Tanda petik. Debar jantung Pangsebun belum lenyap benar akibat peristiwa serbuan yang lalu. Namun ia keluar juga meskipun beramai-ramai didampingi Liuyok, Chutong Liang, Tabib Kian dan Hotong. Ternyata yang datang adalah beberapa warga sentin yang sudah dikenal oleh Pangsebun, namun mereka tidak bersenjata. Kata mereka, guru muda Pang. Tunggu, Paman Kong, Pangsebun menukas. Jangan lagi menyebutku guru muda karena aku sekarang sudah di luar ajaran yang dibawa Wang. Lu siok, panggil aku abun seperti dulu karena Paman adalah teman baik mendiang ayahku. Si Paman Kong melonggo mendengarnya. Begitu juga beberapa orang yang bersamanya, mereka cuma saling menoleh dan saling pandang dengan bingung. Kalian kesini ada apa tanya Tabib Kian? Orang si Hong menarik nafas dan menjawab. Kalau gur, eh, abun sudah di luar ajaran suci dari langit itu, rasanya, percuma saja kami datang kemari. Paman Kong, kau belum mengatakan keperluanmu kok terus hendak berbalik pulang begitu saja, apa tidak lebih baik dikatakan dulu keperluanmu? Siapa tahu kami bisa menolong? Tetapi Paman Kong itu mengeloyor pergi begitu saja dengan teman-temannya, membuat Pangsebun heran. Ada apa lagi di sentin ini keluh Pangsebun? Kata-kata Pangsebun hanya merupakan keluhan untuk melegakan hati, namun Liu Yook menyahutnya, akan ada sedikit kebingungan untuk sementara waktu, karena orang-orang seolah kehilangan pegangan. Tetapi kebingungan itu akan berdampak baik bagi sebagian besar orang. Penyebab kebingungan? Mahluk gaib jahat yang selama ini menyesatkan pikiran orang-orang sentin kali ini. Sedang dipaksa oleh kekuasaan yang tak terlawan oleh mereka, dipaksa untuk mengaku kepada orang-orang sentin bahwa mereka itu aslinya adalah mahluk-mahluk pembawa bencana, bukan mahluk-mahluk pembawa berkat seperti pengakuan mereka. Kekuasaan yang memaksa mereka ialah akui yang membawa limpahan kuasa dan wuenang dari sebelah kanan tahta yang maha kuasa. Pengakuan jujur mahluk-mahluk yang selama ini dipuja dan diandalkan orang-orang sentin ini, biarpun pengakuan yang terpaksa sekali, membuat orang-orang sentin bingung, itulah sebabnya mereka mencari kakak Pang yang masih disangka bisa menjelaskannya menurut ajaran Bukit Buaya Putih. Aku tetap akan menjelaskan menurut ajaranmu, Saudara Liu, kata Pang Sebun. Ciu Bian Li, Ekiam Lam, Ye Aokeng Beng, Bibi Ciu, akun dengan ketakutan duduk di depan Altar Ratu Langit, menunggu keluarnya Lui Kong Sim, pengemban yang baru Kerajaan Langit yang menggantikan Wang Lu Siok. Orang-orang itu berwajah murung dan takut semuanya, siap-siap menerima kemarahan dasyat Lui Kong Sim. Kalau hanya marah masih tidak seberapa, yang mereka khawatirkan ialah kalau sampai Lui Kong Sim mengutuk atas nama Ratu Langit maka bisa-bisa kutukannya takkan terhapus seumur hidup. Mereka gentar, sebab bisa dibilang tugas-tugas yang dibebankan oleh Lui Kong Sim gagal semuanya. Bahkan makin santer. Beritanya orang-orang sentin yang tidak lagi mempercayai ajaran dari Bukit Buaya Putih. Namun waktu Lui Kong Sim muncul di ruangan itu, kelima orang itu terheran-heran melihat wajah Lui Kong Sim yang cerah berserisar dengan jubah putihnya dan ikat kepala putihnya. Seri wajah Lui Kong Sim itu malah semakin mendebarkan pengikut-pengikutnya. Mereka menaksir, pasti seri wajah itu karena Seng Utusan Langit mengira tugas-tugas para pembantunya berjalan lancar. Tetapi entah bagaimana menakutkan wajah Seng Utusan Langit hatinya kalau mendengar laporan kegagalan pembantu-pembantunya? Mereka memulai pertemuan dengan sama-sama menghadap altar dan melantunkan lagu pujaan. Suasana terasa agak hambar, tak terasa adanya suasana magis seperti hari-hari sebelumnya. Habis pemujaan, Lui Kong Sim memutar duduknya menghadapi pembantu-pembantunya. Wajahnya cerah, semalam aku bersemedi memohon petunjuk Ibunda Ratu Langit dan ku peroleh petunjuk bahwa berkat ketekunan dan kesalahan kita mengikuti ajaran-ajarannya, maka ajaran suci kita akan menemukan puncak kejayaannya di kota ini dalam waktu dekat. Kerajaan Langit mengutus seorang utusannya kesengtin yang harus kita sambut kedatangannya dan harus kita sembah sujudi. Utusan yang bakal datang inilah penyempurna ajaran yang selama ini sudah kita jalani. Namanya ialah Li Uyok. Pendengar-pendengarnya hampir tak percaya mendengar itu. Beberapa hari ini yang terdengar hanyalah cacimaki dasyat ke alamat Li Uyok. Akun si cilik menyebut Li Uyok sebagai dewa jahat yang hendak mencelakai AHWE, begitu pula yang lain-lain menyebut Li Uyok sebagai musuh besar yang amat membahayakan ajaran mereka, termasuk Lui Kong Sim sendiri. Sekarang Lui Kong Sim sendiri tiba-tiba bilang bahwa Li Uyok harus disambut dan disembah sujudi. Lui Kong Sim melanjutkan, tentu kalian heran, aku pun heran ketika mendapat petunjuk itu, tetapi Seng Ratu menjelaskan bahwa pikiran kita selama ini yang menganggap Li Uyok sebagai musuh ternyata adalah sikap yang salah. Sikap yang salah itu karena masih dipengaruhi oleh sisa-sisa pengaruh sihir hitam Beng Hek Hao, padahal kalau dipikir baik-baik, ajaran kita menjunjung kebajikan dan Li Uyok juga menjunjung kebajikan. Sama bukan? Sama-sama pendamba kebajikan, kenapa harus bermusuhan, kalau bukan diadu domba oleh pengaruh jahat? Pendengar-pendengarnya mengangguk-angguk, kalau Seng Ratu Langit sudah memberikan petunjuk lewat bisikan gaib kepada Li Uyok Kong Sim, mau apalagi pengikut-pengikutnya kecuali menurut. Tetapi Ek Yamb Lam yang selama ini masih berusaha menggunakan akal sehatnya yang tersisa, diam-diam berpikir juga, apa yang menyebabkan perubahan sikap ini? Apakah karena kegagalan-kegagalan Ek Yamb Lam dan teman-temannya? Misalnya laporan Y.A.O. Kang Beng kepada Ek Yamb Lam yang gagal membasmi pangsebun dan keluarganya, juga kegagalan bibiciu dan akun memaksa penduduk bersumpah dengan mengutuk diri. Jangan-terima Jangan-terima hanya sekedar perubahan siasat, karena tak mampu menentang pengaruh Liu Yook yang makin keras disengtin, lalu ganti haluan hendak merangku Liu Yook Ek Yamb Lam bertanya dalam hati. Terdengar Lui Kong Sim berkata, sebarkan pesan kepada semua penganut ajaran kita yang masih setia, agar mereka tak menentang Liu Yook tetapi menyambut dan memujanya. Dialah utusan langit yang lebih tinggi dari aku. Juga perintahkan Ban Keliong untuk membuat patung Liu Yook sebanyak-banyaknya, perintah pun dijalankan. Ketika Liu Yook melangkah masuk ke warung bubur kacang itu, ia tercengang melihat si pemilik warung tiba-tiba berlutut di depannya dengan kegirangan, sampai Liu Yook kaget. Dan kata-kata yang terhambur dari mulut orang itu membuat Liu Yook tambah kaget, sungguh keberuntungan besar mendatangiku mulai saat ini, karena yang maha mulia utusan langit berkenan mengunjungi tempat Hinadina ini. Kumohon, berkatilah warung ini dan seluruh hidupku. Liu Yook tercengang, kemarin sikap si pemilik warung juga ramah tetapi masih biasa. Sekarang kok jadi aneh-aneh begini? Hi, ada apa ini? Siapa itu yang maha mulia utusan langit segala? Si pemilik warung tidak bangkit dari berlututnya, melainkan terus menyanjung puja Liu Yook, bahkan beberapa orang lagi berbuat serupa. Baik beberapa pengunjung warung maupun orang yang sedang lewat di jalan, yang tiba-tiba saja berlutut kepada Liu Yook dari luar warung. Kenapa kalian ini? Aku manusia biasa, warga kerajaan biasa. Bukan kaisar, bukan bangsawan, apalagi utusan langit segala. Orang-orang masih berlutut, namun sanjung puja dari mulut mereka berkurang, mereka terpengaruh oleh kata-kata Liu Yook itu. Apa yang menyebabkan kalian bertindak begini? Tanya Liu Yook. Kumohon juga saudara-saudara bangkit dari berlutut. Mari bicara dengan sikap sederajat. Aku manusia, saudara-saudara juga manusia. Diperlukan bujukan yang agak lama untuk bisa mengajak orang-orang itu bersikap normal, dan akhirnya berhasil juga. warung bubur kacang itu untuk sementara jadi sebuah tempat pertemuan. Nah, sekarang saudara-saudara bisa bercerita kenapa bersikap seperti tadi? Menurut yang mulia, apakah sikap kami tadi keliru? Ya, keliru. Sama kelirunya dengan sebutan yang mulia kepada aku. Baiklah, Chuan Liu. Bagaimana kalau saudara saja dan jangan tuan? Tidak mudah untuk mengajak orang-orang itu bangun dari berlutupnya tadi, dan kini juga tidak mudah membuat mereka bersikap wajar kepada Liu Yook. Tetapi akhirnya berhasil juga, dan dari mulut merekalah Liu Yook mendengar tentang pesan dari langit untuk menyembah Liu Yook. Hebat, pikir Liu Yook. Mahluk-mahluk jahat di kota ini tidak henti-hentinya berusaha menyesatkan manusia. Mereka kini melainkan mengangkat dan menjunjung aku. Aku tahu siasat mereka, agar aku jadi sombong, lalu jatuh ke sifat-sifat alamiah yang lama dan akhirnya jadi makanan empuk musuh-musuhku. Liu Yook bersyukur dalam hati bahwa ia diwaspadakan dari kejatuhan karena kesombongan, sebab siapa manusianya yang tidak senang dan bangga disanjung orang sekota? Namun Liu Yook juga gusar terhadap makhluk-makhluk jahat di Sengtin yang ganti siasat. Sekilas muncul niat Liu Yook untuk mendatangi rumah bekas kediaman Ciu Koan itu dan mengobrak abrik berhala-berhala di situ. Namun terpikirlah sesuatu, kalau ia mengobrak abrik tempat itu dan tetap selamat, bukankah rakyat Sengtin akan semakin memuja Liu Yook? Akhirnya, untuk sementara Liu Yook hanya bisa menasihati orang-orang itu. Saudara-saudara, aku manusia persis seperti kalian. Kalau kulitku kena pisau, akan berdarah, darahnya merah seperti kepunyaan kalian. Aku berdaging, bertulang, doyan bubur kacang. Tanda petik. Pendengar-pendengarnya malah bingung. Jadi, bagaimana dengan patung-patung itu? Eh, saudara Liu yang sudah terlanjur kami puja? Patung siapa? Patungku benar. Liu Yook sedih bercampur geli. Ia melihat di sentin ini dipuja berbagai makhluk gaib dalam bentuk patung, ada patung dewa ini itu, ada bidadari, ada panglima langit segala, baru sekarang ia mendengar di sentin muncul satu dewa lagi, yaitu Liu Yook. Saudara-saudara, kalian tidak bisa begini terus, mudah diombang-ambingkan orang. Disuruh menyembah ini menyembah itu, sekarang kalian disuruh memuja aku. Ini sudah keterlaluan. Kami dengar, saudara Liu adalah satu-satunya orang yang mengeluarkan perkataan menentang penguasa-penguasa gaib tanpa terkena kutukan. Siapa yang bisa begitu kalau bukan penjelmaan dewa yang lebih tinggi dari penguasa-penguasa gaib di sentin ini? Liu Yook satu-satunya yang seperti itu. Itu keliru. Kedua, waktu manusia diciptakan, dialah makhluk yang dihianugerahi kemuliaan besar, satu-satunya makhluk yang diajak bercengkerama dan bertukar isi hati dengan seng pencipta. Manusia. Bukan dewa dan dewi, bukan bidadari, bukan si penyesat yang menamakan diri Ratu Langit atau Ratu Angkasa. Bukan manusia. Kita. Kami. Ya. Apa bedanya kalian dan aku lalu patung-patung itu, diapakan musnahkan. Termasuk patungku. Lalu tentang benda-benda keramat, pembawa keberuntungan, benda-benda keagamaan yang disucikan dan dipercaya berhasiat juga. Musnahkan juga, kami, takut. Kalian manusia kan? Mahluk termulia. Tetapi mahluk-mahluk gaib bisa mengamuk, kami celaka nanti. Liu Yook sadar bahwa orang-orang itu tidak boleh dipaksa mengikuti kera berpikirnya dan keyakinannya. Ia menarik nafas lalu berkata, kalau belum berani ya sudah. Kumohon kepada yang maha kuasa agar tidak ada apa-apa. Di warung itu kemudian Liu Yook mengajari orang-orang dengan kata-kata sederhana tentang manusia yang dipulihkan kekedudukan semua oleh seng pencipta, bukan karena manusia itu berhasil melakukan sejuta kebajikan sehari atau sejuta aturan agama sehari, tetapi semata mata oleh belas kasihan seng pencipta. Ketika Liu Yook selesai berbicara, si pemilik warung memasukkan benda-benda keramatnya ke dalam karung dan diserahkan kepada Liu Yook. Di rumah bekas kediaman guru silat Ciu Koan, si cilik akun sedang menangis sendirian di sudut halaman belakang. Ekyam Lam yang pernah bersahabat baik dengan Pangsebun mendekati gadis cilik putri Pangsebun itu dan bertanya akun, kenapa? Beberapa saat akun menatap ragu ke arah Ekyam Lam selama ini memang hanya Ekyam Lam di rumah itu yang bersikap cukup lunak kepada akun dan ini sesuatu yang baik yang diterima oleh jiwa kanak-kanak akun. Jiwa kanak-kanak yang membutuhkan banyak kasih sayang dan perhatian, namun selama itu jiwa akun seolah dibentengi dan dibungkus oleh AHWE sehingga jiwa akun sulit tampil keluar dan itu menyebabkan orang tua akun sendiri sulit memahami tingkah laku akun. Bukan itu saja, jiwa akun juga sulit menerima sentuhan-sentuhan dari luar karena terlapis AHWE makhluk dalam alam gap itu. AHWE menjadi penyekat antara jiwa akun dengan segala yang di luarnya. Entah kali ini AHWE sedang pergi ke mana akun merasakan perhatian Ekyam Lem. Jiwanya tersentuh. Ekyam Lem sendiri merasakan sesuatu yang lain dalam dirinya. Ternyata sejak dirinya dimasuki dewa ia juga agak sulit berperilaku menurut kemauannya sendiri, ada penghalang kuat. Kalau ia ingin menolong orang, ternyata ia akhirnya tak berbuat apa-apa karena ada yang mencegahnya dengan paksa. Tetapi kali ini mungkin dewa yang menghuni Ekyam Lem mungkin sedang rapat dengan AHWE-nya akun, cegahan dalam jiwa Ekyam Lem tidak terasa. Ketika timbul belas kasihan-nya kepada akun, ia pun menunjukkan sikap belas kasihan dan akun pun menanggapi tanpa terhalang. Alangkah leganya jiwa manusia bersentuhan dengan jiwa manusia lainnya. Kalau sudah lega begini, baru terasa bahwa selama ini tokoh-tokoh kerajaan langit yang masuk ke jiwa mereka dengan dalih membantu itu ternyata menjajah, membuat tidak beres banyak urusan. Ekyam Lem merasa ada sedikit jiwanya yang pulih ketika ia duduk di sebelah akun dan membelai anak yang sedang bersedih itu. Akun pun sambil sesengguhkan dan sebentar-sebentar menghirup ingusnya yang menjulur keluar lubang hidung, berkata, aku, mau, pulang. Tanda petik. Ekyam Lem tercengang. Dulu akun lari dari rumahnya, bukan karena diusir oleh orang tuanya melainkan hanya karena diberitahu AHWE bahwa akan ada dewa jahat bernama Li Uyuk datang ke rumahnya untuk mencelakakan AHWE. Pangsebun dan istrinya sudah sering datang ke bekas kediaman Ciu Koan itu untuk memujuk akun pulang, dan akun selalu menanggapinya dengan penuh kebencian, bahkan kutukan. Eh, sekarang tahu-tahu akun ingin pulang. Kenapa mau pulang? Perhatian Ekyam Lem agak menenangkan akun, sehingga anak itu dapat menjawab lebih. Penang meskipun kata-katanya masih sering tersekat, AHWE sekarang membuat aku takut. Ia tidak lagi sahabat yang menyenangkan, tidak lagi mengajakku ke taman-taman indah. Sekarang ia jahat. Semalam ia menjumpai aku dengan wajah mengerikan dan bilang aku harus menurut kepadanya, kalau tidak, aku akan dimasukkan ke sebuah gua yang amat gelap dan dari dalam gua itu terdengar suara macam-macam binatang buas dan jeritan orang-orang yang disiksa. Menakutkan sekali. Aku heran sekarang AHWE kok sejahat itu. Tanda petik. Ekyam Lem termangu. Yang dialami akun kok hampir sama dengan dirinya? Semenjak Wang Lu Sok datang ke Sengtin membawa ajarannya, Ekyam Lem selain memuja sosok yang oleh Wang Lu Sok diperkenalkan sebagai Yatu Langit, ibu segala kepercayaan suci di bumi juga memuja tokoh gaib lainnya yang disebut Dewa Kebijaksanaan. Ban Keliong membuat patung Dewa Kebijaksanaan itu atas pesanan Ekyam Lem setelah Ban Keliong mengaku mendapat ilam atau pandangan gaib lewat mimpi. Lalu lewat keahlian si tukang keramik itu terujurlah patung kecil Dewa Kebijaksanaan yang tampangnya benar-benar anggun dan bijaksana. Ekyam Lem memuja itu. Seng Dewa pun sering memperlihatkan diri dalam mimpi maupun ketika Ekyam Lem bersemedi, memberi bisikan-bisikan gaib berupa ajaran-ajaran kebijaksanaan yang mulanya membuat Ekyam Lem amat keranjingan dan senang. Namun sejak beberapa saat yang lalu, Seng Dewa dalam penampakan gaibnya menunjukkan wajah tidak seramah sebelumnya, sering membuat hati Ekyam Lem tertekan dalam ketakutan. Tiga malam yang lalu Seng Dewa muncul lagi dalam mimpi dan dengan wajah bengis mengeluarkan ancaman-ancaman mengerikan untuk Ekyam Lem agar mematuhinya secara mutlak, tak tercermin ajaran kebijaksanaan sedikitpun dalam petunjuk-petunjuk gaib Seng Dewa. Habis itu, Ekyam Lem tak lagi berhasil mengontak Seng Dewa meskipun bersemedi berjam-jam. Entah bersembunyi di mana Seng Dewa dan entah apa yang terjadi sehingga bersembunyi. Dulu Ekyam Lem sedih kalau ia bersemedi tanpa hasil, sekarang, entah kenapa, terasa lega, meskipun ia tidak mengungkapkannya terang-terangan. Kini mendengar kisah akun dengan AHWN-nya maka Ekyam Lem mengambil kesimpulan, agaknya di kerajaan Gep sedang ada suatu peristiwa entah apa, makanya para makhluk gaib yang tadinya baik-baik tiba-tiba berubah jadi begitu pemarah, pengancam, bahkan tidak tereng-aling-aling lagi menyebut diri mereka sebagai pembunuh apabila tidak dituruti kemauannya. Mendadak makhluk-makhluk gaib itu jadi jujur menyebut siapa diri mereka sebenarnya. Jujur karena dipaksa. Tetapi, kekuatan macam apa yang dapat memaksa penguasa-penguasa gaib yang berabad-abad dijunjung dan ditakuti sebagai penentu nasib manusia yang dianggap dapat semaunya sendiri mencelakakan atau menguntungkan manusia. Ekyam Lem tak tahu jawabnya, tetapi mumpung bebas dari tekanan yang biasa. Menyelubungi jiwanya, Ekyam Lem melalu menawarkan diri untuk mengantar pulang akun ke rumah pangsebun. Akun mengangguk-angguk kegirangan sambil mengusap-usap air matanya. Ekyam Lem tertawa dan ia lebih dulu membantu akun membersihkan ingusnya. Tangan Ekyam Lem sendiri jadi kena ingus, tetapi melihat akun mulai tertawa dan hilang sedihnya maka Ekyam Lem pun ikut tertawa. Jari-jari yang kena ingus akun itu oleh Ekyam Lem diusapkan seenaknya ke tembok. Sehingga akun menegur, Eh, kakak Lem, ini bangunan suci lo. Tidak apa-apa, ingusmu juga ingus suci kok, sahut Ekyam Lem seenaknya sambil tertawa. Eh, kuantar pulang kau. Di bawah cahaya matahari yang cerah, Ekyam Lem menggandeng akun menuju rumahnya. Sementara di sebuah sel sempit dan gelap, siauh yang BWE pun mencucurkan air matanya. Air mati sukacita. Pandangan jasmaniyahnya memang terhalangi tembok-tembok sel yang tebal dan juga kegelapan pekat yang tak ada bedanya siang dan malam, tetapi pandangan batinnya yang berkali lipat rajamnya belakangan ini, sejak dia dijebloskan ke dalam sel dan mengalami pengelupasan tabiat alamiah yang membungkus tabiat ilahiyah, dapat melihat orang-orang sentin satu demi satu sedang dibebaskan dari penjajah-penjajahnya dari alam gaib. Ucapan syukur yang meluap dari hati siauh yang BWE tak tertampung oleh perbendaharaan kata yang dikenal oleh bahasa manusia. Siauh yang BWE mempersembahkan segala puja dan kekagumannya kepada yang mahasiswa, bahkan ketika suara lembut di hatinya yang akrab itu membisikinya bahwa diri siauh yang BWE pun ada bagiannya sebagai penyalur dari kuasa dasyat itu. Ucapan syukur yang satu sel dengan siauh yang BWE meskipun tidak dapat saling melihat, namun dapat merasakan sesuatu yang dasyat hadir di ruangan itu. Kehadiran suatu pribadi agung yang amat berkuasa di alam semesta, bahkan paling berkuasa, namun kelembutan, kehangatan dan kasih sayang yang amat besar terpancar dari pribadinya. Ucapan syukur belum pernah merasa dirinya sekerdil ini, namun sama sekali bebas dari ketakutan. Merasa amat kecil dan lemah tetapi sekaligus merasa amat terlindung dan aman di dalam genggaman tangan kokoh tapi lembut. Air matu Wang Lu Syuk pun ikut meleleh, terbata-bata ia meluncurkan kata-katanya, kaukah orang yang diceritakan aku itu? Kalau iya, ku mohon terus bersamaku. Tanda petik. Lalu Wang Lu Syuk merasa dirinya amblas tenggelam dalam lautan kehangatan dan kasih sayang yang tak terbayangkan sebelumnya. Di jalanan, Ekyam Lem dan akun bergandengan dengan wajah ceria, jalannya setengah berlompatan. Kalau akun yang masih kanak-kanak itu memang pantas berlompatan, tetapi Ekyam Lem yang usianya 25 tahun, apalagi orang terpandang disentin karena jubah putih yang dipakainya, jubah yang menandakan dia dipilih langit sebagai salah seorang panutan di kota ini, merasa agak kikuk juga ketika tingkahnya yang kegirangan itu dipandang dengan heran oleh orang-orang di jalanan. Ekyam Lem lalu agak mengendalikan diri, meski sebenarnya hatinya berlompatan kegirangan seperti akun. Dengan gaya anggon terkendali, Ekyam Lem membalas salam hormat dari orang-orang di jalan. Orang-orang di jalan juga nampak ketakutan kepada akun. Tak peduli saat itu akun sedang bertingkah seperti kanak-kanak umumnya dan sedang tidak membawa boneka AHWN-nya, orang-orang tidak mudah melupakan akun anak dewa yang kata-katanya bertuah. Setiap kali akun mengucapkan suatu serapah kepada seseorang, maka orang itu benar-benar akan mengalami. Bahkan bukan hanya kata-kata buruk, namun kata-kata yang kedengarannya menarik. Misalnya akuan anak Chiyok Yanling dijanjikan akan diajak bermain ke taman yang indah dengan makhluk-makhluk elok yang belum pernah dilihat dan malamnya akuan meninggal dunia. Tetapi saat itu akun sedang tidak peduli akan sikap orang-orang, ia sedang melangkah setengah berlompatan ke rumahnya, digandeng Ekiam Lem. Sambil menggandeng akun, Ekiam Lem diam-diam membatin, dalam beberapa hari ini kuliah tampang Lui Kong Sim, Ye Aokeng Beng, Chiu Bian Li dan Bibi Chiu juga nampak bingung. Kemungkinan besar mereka pun sudah dijumpai penguasa-penguasa Gep pujaan mereka dan diancam seperti aku dan akun, mungkin juga penguasa-penguasa Gep itu sudah mengaku terus terang bahwa merekalah penguasa-penguasa yang kejam. Tiba-tiba saja Ekiam Lem merasa kasihan kepada teman-temannya itu. Mungkin mereka pun sedang kebingungan, kehilangan pegangan karena yang mereka puja tiba-tiba berubah sifat. Ketika mereka melewati seorang penjual mainan kanak-kanak, tiba-tiba akun berhenti dan menatap mainan-mainan itu dengan rasa ingin. Ekiam Lem agaknya dapat menebak isi hati akun. Akun, kau ingin baling-baling angin itu? Yang diincar akun memang sebuah baling-baling kertas berkerangka bambu, barang murahan tetapi diberi warna-warna menarik bagi mata anak-anak. Kakak Lem punya uang sepasang metabulat akun menatap penuh harapan ke wajah Ekiam Lem. Ekiam Lem merogoh kantungnya dan meraba ada beberapa keping dalam kantong-kantong dalamnya, rasanya cukup untuk membeli baling-baling kertas itu. Ia pun tersenyum dan menggandeng akun mendekati si penjual. Si penjual mainan adalah penduduk sentin juga, dan wajahnya memucat ketakutan ketika melihat akun datang mendekat. Hendak menyingkir sudah tak sempat lagi, jangan-jangan malah menimbulkan kemarahan kedua orang itu. Ekiam Lem menyodorkan uangnya sambil berkata, kakak Sam, beli baling-balingnya satu. Si penjual gemetar menerima uangnya, tangannya tak terkendali sampai uangnya berjatuhan. Dengan heran Ekiam Lem bertanya, kakak Sam, apakah sedang sakit? Kok tanganmu gemetar dan wajahmu pucat? Tit, tidak, sahut si penjual sambil menggeleng canggung. Sudah tentu Ekiam Lem sebetulnya tahu penyebab sebenarnya dari pucat dan gemetarnya si penjual. Ekiam Lem merasa ikut bersalah, karena ia telah ikut mendukung Wang Lu Syok dalam menyebarkan ajaran dari Bukit Buaya Putih. Ajaran yang menjadikan akun anak dewa dan ditakuti orang. Banyak orang sentin telah menjadi korban ketakutan selama ini. Ekiam Lem belum menyadarinya dulu, sekarang ia menyadarinya. Bukan suatu yang membanggakan kalau aku hidup sebagai orang yang dihormati tetapi ditakuti, pikirnya sambil melangkah menggandeng akun. Ajaran kebajikan yang sejati tidak menimbulkan ketakutan. Ketika melewati suatu tempat yang dikelilingi dinding tinggi, Ekiam Lem melambatkan langkahnya karena mendengar suara pertengkaran ramai dari balik dinding, yang bertengkar itu nampaknya bukan cuma satu dua orang, melainkan belasan orang sekaligus. Yang membuat Ekiam Lem makin tertarik, ialah karena mengenali tempat itu sebagai tempat berlatihnya para pengawal kota. Berlatih berjalan di atas api, memanjat tangga golok, menggoreng tangan dan sebagainya. Sambil menggandeng akun, Ekiam Lem segera mencari pintu masuknya. Begitu tiba di balik ginding, ia melihat belasan orang yang dikenalnya sebagai anggota pengawal kota sedang berada di tempat itu, sebagian dari pengawal kota itu nampak terduduk di tanah dengan kaki melepuh, kena api, merintih-rintih kesakitan. Di halaman itu sudah digelar jalur selebar satu meter sepanjang hampir sepuluh meter yang ditarui arang membara. Biasanya anggota-anggota pengawal hilir mudik di atas jalur api itu, namun kini tak nampak satu pun yang sedang berjalan di api, malah sibuk berbantah. Yang membuat Tekiam Lem heran ialah hadirnya Nyonya Liong, si gemuk, yang sama sekali bukan anggota keamanan kota. Nyonya yang sedang dibicarakan di mana-mana gara-gara gagalnya acara memanggil arwah yang diselenggarakan di rumahnya. Entah kenapa sekarang Nyonya gemuk itu di sini. Ketika Ekiam Lem dan Akun melangkah ke tempat itu, perbantahan serempak terhenti. Orang-orang serempak menghormat Ekiam Lem dan Akun, meskipun di antara pengawal-pengawal itu ada Pang Sehiong, adik ayah Akun. Ekiam Lem mengangguk membalas salam mereka, sementara Akun lebih asik dengan baling-baling kertasnya. Hanya Nyonya Liong yang tidak menghormati Ekiam Lem berdua. Bahkan Nyonya gemuk itu nampaknya tak terpengaruh sedikitpun akan nama besar Akun sebagai pengutuk yang tak pernah meleset kutukannya. Ada apa di sini? Tanya Ekiam Lem. Pang Sehiong mewakili teman-temannya, hari ini adalah hari latihan seperti biasanya, 10 hari sekali, untuk menguji ulang dan bahkan meningkatkan kemampuan kami demi tanggung jawab kami akan keselamatan kota ini. Tetapi hari ini terjadi sesuatu yang lain. Ketika beberapa orang dari kami mulai berjalan menginjak api, mereka menjerit. Sambil menjelaskan, Pang Sehiong juga menunjuk pengawal-pengawal kota yang bergeletakan merintih-rintih dengan kaki melepuh itu. Nampaknya kaki mereka sudah dibubui obat untuk luka bakar, namun tidak banyak menolong. Kata Ekiam Lem, jangan-jangan kalian lupa upacara pendahuluannya. Tanda petik. Pang Sehiong geleng-geleng kepala. Mana bisa hal yang paling penting itu kami lupakan? Kami sudah memuja para dewa mengenakan jimat-jimat dan membaca doa-doa yang diajarkan. Ekiam Lem memang melihat sebuah altar semilah yang di pinggir tempat latihan itu dan juga melihat semua orang sudah mengenakan ikat kepala kuning bertuliskan huruf langit itu dan jimat-jimat lainnya. Nampaknya semua syarat sudah dipenuhi, entah kenapa Panglima penjaga gunung berapi yang dipuja itu tidak berkenan, begitu pula dewa api tidak melindungi. orang-orang orang-orang itu mengharap jawaban Ekiam Lem karena Ekiam Lem adalah salah seorang pembantu Wong Lu Siok sebelum Wong Lu Siok digusur Lui Kong Sim dianggap pengetahuannya dalam ilmu dewa lebih tinggi dari mereka. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Ekiam Lem sendiri sebetulnya sedang bingung dan kehilangan pegangan. Namun Ekiam Lem menahan diri. Untuk tidak garuk-garuk kepala, ia tetap berusaha bersikap berwibawa. Sementara orang-orang menunggu jawaban Ekiam Lem maka Nyonya Leong terus menatap Ekiam Lem dengan pandangan menantang dan mengejek. Sahut Ekiam Lem mengambang ragu untuk mengetahui penyebabnya aku mungkin harus bersemedil lama. Selagi Ekiam Lem begitu ragu Nyonya Leong sudah memberikan jawaban mantapnya kau belum punya jawaban aku sudah punya jawaban yang pasti dan terjamin. Ini jawabanku para penguasa Gabe tidak menjawab kalian karena kalian tidak memanggil mereka dengan nama mereka yang sebenarnya. Selain itu, kalian akan mendapat kekuatan yang berpuluh kali lipat dari sekarang ini, kalian akan bisa terbang, bisa mengambang di udara, bisa melepaskan senjata kalian terbang sendiri mengejar sasaran yang bersembunyi dimanapun dan seribu satu hal ajaib lainnya. syaratnya, kalian harus rela mengikatkan diri dengan penguasa-penguasa Gabe itu seumur hidup, ikatan yang tak akan diputuskan lagi, meskipun kalian sudah mengetahui siapa sebenarnya penguasa-penguasa Gabe itu. Sebelum Ekiam Blem menjawab, Pang Sehiong sudah mendahului, Nyonya Lyong, kau anggap kami ini anak-anak kecil yang percaya dongeng macam itu. Kau pikir kami ini anak-anak kecil yang hendak kau tidurkan dengan cerita kuno tentang orang-orang yang bisa terbang dan senjata-senjata pusaka yang bisa mengejar musuh kemana-mana. Dalam hal pengetahuan Gaib, mana bisa kau melebih guru muda Ek? Agaknya soal inilah yang diperdebatkan dari tadi antara Nyonya Lyong dan para pengawal kota. Kalau Pang Sehiong bersikap tidak mempercayai, sebaliknya ada seorang anggota keamanan lain yang malah bersikap ingin tahu, Nyonya, Lyong, tadi kau bilang kami salah menyebut nama para penguasa Gaib sehingga mereka tidak menjawab panggilan kami. Di mana kami salah sebut? Biasanya kami memuja Dewa Api dan memuja segala gelar kehormatan sebagai cahaya umat manusia, penerang jagad dan sebagainya. Biasanya kalau kami lakukan itu, segera kami mendapat jawaban dan kami pun tidak mendapat masalah untuk berjalan di atas api, memanjat tangga golok dan lain-lain. Jawabannya Lyong sambil tertawa dingin, ketahuilah, penguasa yang kupuja dan kalian puja juga, sebenarnya tidak seperti itu. Dulu ketika pertama kali mereka diperkenalkan oleh Wang Lu Soh kepada warga Seng Tin, memang gelar-gelar itu dipergunakan. Tetapi aku sudah mendapat petunjuk Gaib bahwa penguasa-penguasa Gaib itu sekarang tidak senang lagi berada di balik gelar-gelar itu dan menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya. Yang kalian kenal sebagai ibu semua kepercayaan suci itulah ratu kekacauan yang dikutuk sebagai pelacur yang memabukan dunia dengan agama campur aduknya, dialah ratu agama di ujung jaman penutup gelap. Yang kalian kenal sebagai dewa api itu bukan cahaya umat manusia yang melainkan penggelap jagat ini agar umat manusia tidak dapat menemukan kebenaran. Tetapi kalau aku katakan ini bukan berarti aku menghina mereka, bahkan aku memuja dan mengagumi mereka, dan penguasa-penguasa Gaib itu lebih senang kepadaku karena pemujaanku lebih tulus. Aku tahu siapa mereka sebenarnya tetapi tetap menyembah mereka, tetap mengadakan ikatan mati hidup dengan mereka. Aku lebih tulus dari orang-orang yang menyembah penguasa-penguasa Gaib itu karena tertarik oleh gelar-gelar indah penguasa-penguasa Gaib itu seperti kalian. Karena ketulusanku itulah penguasa-penguasa Gaib memberi aku kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih beragam dari kalian. Aku tidak membual. Dan aku bangga menjadi kaki tangan penguasa-penguasa itu untuk menghancurkan umat manusia demi junjunganku. Aku memang sekutu mereka, aku bangga aku jahat tetapi amat kuat, aku bangga junjunganku maha jahat tetapi juga maha kuat. Kalian juga akan diberi kekuatan-kekuatan itu kalau mau menjalin ikatan abadi dengan yang kusembah. Hidup ratu malam, hidup ratu dunia kegelapan. Pendengar-pendengarnya mengkiri ketika mendengar Nyonya Lyong tertawa lantang menutup kata-katanya yang mengguncangkan. Pendengar-pendengarnya memang bingung. Seperti yang pernah dikatakan Li Uyok di rumah Pangsebun, bahwa banyak orang sentin akan kebingungan ketika sesembahan mereka dilucuti. Kedok-kedok indahnya agar menunjukkan wajah sebenarnya dari penguasa-penguasa Gabe itu. Begitulah Ekiam Lam, Pang Sehiong dan lain-lainnya melongo mendengar kata-katanya Nyonya Lyong itu. Pang Sehiong mencoba meneguhkan hati teman-temannya kekeyakinan semula dengan mengejek Nyonya Lyong, jangan membual Nyonya. Lupakah kau ketika dicaci maki orang banyak karena kegagalanmu memanggil arwah anggota keluarga beberapa orang? Sahut Nyonya Lyong, ya, itu saat kekeliruanku mengenali siapa sebenarnya penguasa-penguasa Gabe itu. Tetapi setelah kekeliruan itu, aku berpuasa dan bersemedi, siang malah mencoba mengontak dunia Gabe dan berhasil. Penguasa-pengasa Gabe menampakkan diri kepada aku, terang-terangan membeber diri mereka, dan menawari aku apakah aku mau mengikat perjanjian kekal dengan mereka, imbalannya adalah kekuatan-kekuatan seperti yang ku ceritakan tadi. Bisa terbang dan sebagainya. Aku setuju, dan inilah buktinya. Nyonya Pang tiba-tiba menjatuhkan diri telentang di atas bara api, tanpa mantra, tanpa jimat. Bukan hanya kulitnya tak cedera sedikitpun, bahkan pakaiannya juga tidak terbakar sedikitpun, sehelai rambut pun juga tidak. Lalu Nyonya Pang menelungkupkan tubuhnya, dengan enaknya membenamkan wajahnya ke bara api seperti kebantal saja. Habis itu ia bangkit dan tertawa cengengesan sambil menunjukkan dirinya. Tidak apa-apa. Tubuhnya maupun pakaiannya. Padahal beberapa anggota pengawal kota yang tegap-tegap dan muda-muda itu melepuh kakinya dan masih mengaduh-aduh. Semuanya tercengang, apalagi Nyonya Lyong dalam keadaan sadar sepenuhnya waktu melakukan, sedangkan para pengawal baru bisa melakukan kalau sudah dalam keadaan kesurupan alias tidak sadar. Nyonya Lyong nampak bangga. Kalian kagum ya? Itu belum seberapa. Lihat ini. Ia mengambil sebatang pedang yang tergeletak di F situ, dipegangnya terbalik lalu ditikam-tikamkan tanpa ragu ke sekujur tubuhnya tanpa membekaskan luka sedikitpun, bahkan juga bagian-bagian yang lemah seperti mata, leher dan sebagainya. Habis itu, pedang itu digegit ujungnya sehingga patah lalu dikunyah dan ditelan seperti orang makan kerupuk saja. Sepotong demi sepotong sampai pedang itu tinggal tangkainya saja. Nyonya Lyong belum puas dengan demonstrasinya, ia ingin melampiaskan dahaganya akan pujian orang setelah sekian lama ia diremahkan orang hanya sebagai sok paranormal. Sekarang setelah suatu kekuatan atas alamiah bersarang di tubuhnya akibat ikatan janjinya dengan penguasa gaib, ia ingin memamerkan kehebatannya sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba saja tubuhnya yang gemuk seperti balon itu terangkat dari tanah dan mengapung ke atas sampai 3 meter. Ek yang lem dan lain. Lainnya melongo. Rasanya Wong Lu Syok atau Lui Kong Sim penggantinya pun belum pernah terlihat melakukan yang sehebat itu. Melihat orang-orang kagum, Nyonya Leong turun kembali, lalu katanya, bergabunglah denganku dan milikilah kekuatan-kekuatan hebat seperti 3 macam yang ku pertontonkan tadi, juga banyak jenis lainnya. Kita akan menguasai dunia demi junjungan kita. Beberapa pengawal mulai tertarik melihat demonstrasi sedasyat itu dan nampaknya tidak sulit untuk memperolehnya. Buktinya, Nyonya Leong ini beberapa hari yang lalu masih tukang gosip yang tidak ada apa-apanya, tukang omong. Besar tentang dunia Gap yang tidak dipercayai seorangpun, sekarang sudah dapat melakukan perbuatan sedasyat itu. Tak seorangpun pengawal bisa sehebat itu. Namun yang membuat para pengawal itu ragu, ialah watak dari penguasa-penguasa Gap yang dibeberkan Nyonya Leong tadi. Jahat, bertujuan menghancurkan manusia dan sudah dikemukakan terang-terangan tadi, berasal dari alam yang gelap. Jadi kebalikan dari gambaran mereka selama ini, ibu segala kepercayaan, pelindung semua tempat ziarah kekeagamaan, pemersatu semua agama di akhir zaman dan sebagainya. Semua orang menunggu Ekiam Lem berbicara, kata-katanya akan dijadikan pegangan sebab Ekiam Lem adalah orang dekat Wong Lu Siok. Namun Ekiam Lem sendiri sedang bingung, sementara Nyonya Leong terus mendesak, tunggu apa? Apa yang membuat kalian ragu? Salah seorang anggota pengawal akhirnya menjawab dengan suara ragu, kami ini pengikut-pengikut ajaran suci, jalan suci, kami tidak bisa memuja sejahat yang kau puja. Nyonya Leong tertawa dingin sambil menepuk-nepuk pipi si pengawal, yang usianya belum 20 tahun itu. Hihihi, nak, kau bilang tidak mau menyembahnya tetapi kau sudah menyembahnya selama ini. Kau bersujud di depan patungnya tiap malam, dan bahkan kau pernah bersumpah untuk mengabdi kepadanya seumur hidup dan mengutuk dirimu akan menjadi gila jika kau mengingkarinya. Pengawal muda itu memucat wajahnya. Ia memang pernah bersumpah di depan patung pujaannya, dan tidak ada orang lain yang mengetahui sumpahnya itu, kenapa sekarang Nyonya Leong tahu? Dan kenapa Nyonya Leong bilang kau sudah menyembahnya selama ini? Nyonya Leong tertawa pula. Kenapa? Heran akan kata-kataku? Ketahuilah, yang kau puja itulah sekarang yang ku puja, bahkan dia berdiam di jiwaku karena aku lebih tulus. Dialah seng penghancur manusia. Tidak, tidak. Yang ku puja bukan sesembahan macam itu si pengawal membantah sambil keleng-keleng kepala. Aku mengabdi kepadanya untuk beroleh kekuatan demi kebaikan umat manusia, menghancurkan yang jahat. Bukan sebaliknya. Nyonya Leong tertawa melengking seram, kau sudah bersumpah di depannya. Kau terikat abadi dengannya. Tidak. Aku tidak mau. Bukan soal mau atau tidak mau, tetapi ikatan sudah terjadi. Itu yang berlaku. Kemauanmu sendiri sudah tidak penting lagi. Sementara E. Kiam Blem mendengar percakapan itu dan diam-diam membatin, pantas kalau aku bersemedi seolah-olah hanya menyentuh tempat kosong, tak ada tanggapan. Kiranya semua makhluk gaib, termasuk pujaanku, sudah disedot masuk ke dalam dirinya Nyonya Leong yang penyerahannya lebih total. Pada saat yang sama Pang Sehiong juga membatin, pantas kalau kekuatan-kekuatan itu hendak menggambil alih tubuh manusia, manusianya ditenggelamkan dulu ke dalam ketidaksadaran agar tidak mengetahui apa yang dilakukan tubuhnya sendiri. Kalau tahu, mungkin si manusianya keberatan. Pang Sehiong sadar akan hal itu berdasar pengalamannya sendiri. Kalau ia sedang tidak sadar karena dikuasai makhluk-makhluk gaib yang mendiami dirinya, ia jadi sakti dan bisa melakukan apa-apa jauh melebih kemampuan normalnya sebagai manusia biasa. Tetapi lama-lama itu membuatnya tidak senang, sebab setelah ia sadar dan mendengar cerita orang tentang apa yang telah dilakukannya, sering yang sudah dilakukannya itu tidak sesuai dengan kemauan Pang Sehiong sendiri. Sementara itu Nyonya Leong terus membujuk orang-orang untuk menyerahkan diri secara total kepada junjungannya, dengan janji akan mendapat kesaktian hebat. Antara lain kesaktian melepaskan senjata untuk membunuh siapa saja yang tidak disukai. Kalian akan menjadi penentu nasib banyak orang serunya Leong bak tukang menawarkan dagangannya. Coba pikir, kalian akan amat sangat berkuasa. Beberapa pengawal kota mulai tertarik hatinya. Ya, ini jauh lebih hebat dari yang pernah ditawarkan Wang Lu Syok dengan mantra-mantranya dan jimat-jimatnya. Saat itulah tiba-tiba Hotong muncul dengan melangkah pelan dan berkata kepada orang-orang itu, saudara-saudara, jangan jual jiwa kalian kepada makhluk-makhluk jahat itu, apapun yang mereka tawarkan. Nyonya Leong gusar karena Hotong datang mengacau. Hi, bekas orang gila, jangan ikut campur. Aku harus memberitahu teman-temanku tentang resikonya mengikuti anjuranmu, Nyonya Leong. Bahkan Nyonya sendiri kalau mau dapat dibebaskan. Sekarang kau mau mencegah aku? Mencegah kekuatan tak terbatas yang di alam aku? Kekuatan yang di dalammu terbatas, Nyonya. Kekuatan itu pernah mengurung jiwaku di suatu alam asing, dan ternyata ada kekuatan yang lebih besar yang mengeluarkan aku dari sana, sehingga jiwaku sembuh. Berarti kekuatan di dalammu itu bukannya tak terbatas. Ingin mencoba kutukanku yang paling dasyat Nyonya Leong mengancam. Sebenarnya Hotong gentar juga melihat sepasang metu Nyonya Leong yang bersorot seram itu. Hotong sudah menganut ajaran yang dibawa Liu Yook tetapi baru beberapa hari, belum mendalam, belum seperti Liu Yook yang seenaknya saja mengancam segala penguasa Gabe tanpa kena akibat apa-apa. Nyonya Leong menyeringai melihat Hotong gentar, gertaknya, mau ku buat gila lagi? Namun akhirnya Hotong menekat dan berkata, kutukanmu takkan berakibat apa-apa kepadaku, Nyonya. Mau coba? Hotong membungkam, agak takut juga. Hotong, kau datang terlambat dan tidak melihat kekuatanku tadi. Seandainya kau lihat aku tadi, pasti kau takkan berani bersikap setolol ini. Siapa yang mengajarimu sekarang? Orang yang namanya Liu Yook itukah? Ya, orang yang namanya Liu Yook itu bisa tiduran di atas bara api tanpa cedera. Hotong diam, karena memang belum pernah melihat Liu Yook berbuat demikian. Nyonya Leong tertawa bangga, aku bisa melakukannya, tanya orang-orang ini. Hi, apakah Liu Yook juga bisa dibacoki senjata tanpa terluka? Hotong tetap bungkam. Nyonya Leong mendesak lagi, Liu Yook bisa mengambang di udara. Bisa terbang? Bisa melepaskan senjata secara gaipu untuk membunuh orang? Bisa kesaktian macam apa yang dia punya, yang pernah dia tunjukkan? Atau hanya omong saja? kemudian kemudian Terima kasih.